Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Buk berkreasi, tonton videonya, nikmati, eksekusi, modifikasi Hari ini aku mau buat bros atau pin organisasi dari ubur-ubur mutiara ya Bahan-bahannya, pita GG ukuran 1 inci, potong sepanjang 122 cm Mutsin 6 ml, mutsin 4 ml, pin organisasi Juntai yang sudah dirangkai Brand, opsional ya Planel untuk alas bros dan peniti bros Korek api Penang Jarum jahit Alatnya, lem tembak Dan gunting Pertama, masukkan penang ke dalam jarum Kemudian disimpul ya Kemudian Kita ambil pita Kita bakar ujung-ujungnya Kita yang sudah dipotong tadi ya, dibakar supaya rapi Kemudian kita mulai membentuk kaki ubur-ubur Disini aku mau bikin yang 22 kaki ya Silahkan dilihat caranya ya Dibuat berbentuk segitiga dan ujungnya memang disisakan sekitar setengah cm Kita lipat, lipat lagi Kita lipat ya Silahkan diperhatikan Sudah ada 3 kaki Sudah ada 3 kaki 4 kaki 5 kaki Kita jahit dulu ya Kita jahit dulu ya Dijahit Di ujung Lipatan Di puncak-puncaknya ya Atau di ujung-ujungnya ya Oke, kemudian kita lanjut lipat Sudah bertambah 4 kaki ya Kemudian kita jahit dulu Kalau tidak kita jahit Nanti bisa lepas ya Lepas dan kita akan mengulang lagi lipatannya Jadi setiap beberapa kaki yang sudah kita lipat Sudah bisa kita jahit Selanjutnya seperti itu terus Sampai mendapatkan 22 kaki Lipat serapi mungkin Lipat serapi mungkin Ya, karena Kalau lepas Dia akan bergulung Dan susah untuk kita susun lagi Jadi, bila kita sudah membuat beberapa lipatan Sudah bisa langsung kita jahit ya Dalam pengerjaan ubur-ubur ini Memang sangat dibutuhkan kesabaran Dan ketekunan ya Agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal Semakin banyak kaki yang kita lipat Maka akan semakin tinggi pegangan kita Atau genggaman kita Terhadap lipatan Terus saja kita lipat Sampai Pitanya habis ya Disini aku sengaja tidak skip videonya Agar kelihatan jelas ya Oke, ini sudah sampai di ujung Kita jahit lagi Perhatikan ya Kemudian Simpul yang di awal tadi Kita tarik sedikit Kemudian Simpul di awal Kita ikatkan Ke benang Yang di akhir tadi ya Kita simpul Tiga kali ya Sudah ada 22 kaki Kemudian Kita jahit lagi Yang di bagian bawah ya Diperhatikan saja videonya Kita jahit Di pita yang sudah kita sisakan tadi Kemudian Kita masukkan Jarum Di antara lipatan Kaki Ubur-ubur ya Kita jahit Sedikit saja Seperti yang kelihatan Dalam video ya Kita jahit Kita jahit Sampai ke ujung Oke, setelah Setelah sampai di ujung Kita ambil lagi benang yang dipangkal tadi ya Kita ikatkan Atau kita simpul Dengan benang yang terakhir ya Kita ikat Kita ikat dua kali Atau tiga kali Kita tarik Supaya lebih kencang ya Ikatannya Kemudian Kita buat simpul lagi Yang ini untuk memasang mutiara Kedalam kaki ubur-ubur ya Caranya Selipkan jarum Kedalam Lapisan kaki ubur-ubur Supaya simpulnya Tidak kelihatan ya Selanjutnya Kita masukkan Mutsin Kita jahit Seperti yang ada Dalam video ya Oke Buat teman-teman Yang belum subscribe video aku Silahkan di subscribe Tekan tombol loncengnya Untuk perlangganan Jangan lupa juga Di like dan di komen ya Kita isi kaki ubur-ubur ini Dengan Mutsin 6 mili Sampai habis ya Sampai ke ujung Di sini videonya Aku skip Supaya durasinya Tidak terlalu lama ya Oke Sudah sampai di ujung Diperhatikan ya Selanjutnya Kita Mulai memasang Mutsin yang 4 mili Di bagian atas ya Namun Mutsin ini dimasukkan Di antara Lipatan Yang ada Mutsin yang 6 mili ya Jadi Dia tidak bersusun Sejajar ke atas ya Namun Di sela-selanya Kita lakukan terus Sampai Mutsin 4 mili Mengelilingi Ubur-ubur ya Sampai penuh ya Oke Videonya sudah aku skip Ini yang 4 mili Juga sudah mau selesai Sudah sampai di akhir ya Jarum Kita tusukkan Melewati Mutsin 4 mili Yang pertama ya Perhatikan videonya Benang Kita simpulkan Di bagian bawah ya Bagian bawah Ubur-ugur Atau bagian sebaliknya Kita simpul Oke Karena benangnya pendek Aku gunting ya Kalau sekiranya panjang Bisa langsung Tanpa digunting Bisa langsung Dijahit ya Untuk mengambil Legoan Atau Tengah dari Ubur-ugur ya Di sini Aku sudah buat Benang baru Aku jahit Seperti pada video ya Kita jahit Sebanyak 6 kali ya 6 kali tusuk ya Oke Sudah jadi Sudah bisa kita simpul Disini aku gunting ya Aku Mau memasang Pin organisasinya Di bagian atas ya Beri saja Lem tembaknya Banyak Supaya pinnya Tidak mudah Lepas Oke Selanjutnya Aku mau menjahit Junta ya Oke Juntainya Kita atur Sedemikian rupa Agar tidak Terbalik ya Karena Pinnya itu Ada bacaannya Jadi Jadi Pemasangan Juntai ini Harus Diperhatikan Dengan benar ya Agar Sesuai Dengan Posisi pin Atau Gambar pin Yang ada Di depannya Oke Kita simpul Juntai Sudah selesai Sekarang Kita akan Memasang Alas Berus Oke Kepala penitip Berusnya Kita masukkan Kedalam guntingan Kita keluarkan Lagi Sudah terpasang Ya Kemudian Kita Berilir ya Di bagian Dalam Selanjutnya Kalau kita Punya Brand Atau Merk Sendiri Bisa Dipasang Terlebih Dahulu ya Sebelum Dipasangkan Ke Berusnya Atau Kepin Diatur Ini Brand Aku Air Kreasi Air Kreasi Itu Singkatan Dari Rumah Kreasi Yuli Oke Udah Selesai Kemudian Kita Beri Lem Banyakan 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 Biar Kuat Tempelkan Ke Belakang Pin Atau Burus Oke Sudah Selesai Terima kasih Yang sudah Menonton Video aku Sampai jumpa Di video Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa